Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian Apakah pramugari tidak boleh punya bekas luka? Apakah pramugari harus semulus dan secantik gitu? Apakah pramugari tidak boleh punya bulu kaki, bulu tangan, bulu ini, bulu itu? Apakah tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Banyak banget ya pertanyaan yang masuk ke aku tuh berulang-ulang kali Dan pertanyaan itu aneh-aneh banget Jadi aku akan bahas tuntas di video kali ini Terutama perihal bekas luka, oke? Nah, buat kalian yang mau nonton atau penasaran Aku sarankan kalian siapin teh, kopi, nasi, padang, atau minuman lainnya Karena pembicaraan kita hari ini sangat panjang sekali Aku sudah berapi-api dari tadi Tapi ternyata beberapa kali aku record Hape aku mati lah, baterainya habis lah Memo-nya penuh lah Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan Secepat mungkin, secepat kilat Supaya tidak ada lagi masalah-masalah yang datang, oke? Nah, gini teman-teman semuanya Kadang, kalau kalian nanya sama kuka Pramugari itu harus cantik ya Definisi cantik yang kalian maksud nih Seperti apa aja aku tuh gak tau Tidak ada yang bisa menentukan dia cantik atau jelek Sekarang contoh ya Si A bilang aku cantik Si B belum tentu bilang aku cantik Bisa aja dia bilang aku jelek Nah, jadi itu tidak ada benar salahnya Jadi syarat menjadi Pramugari harus cantik Itu bukan syarat Gak ada yang bisa tau cantik atau enggak Karena setiap orang punya standar yang berbeda Cantik seperti apa Lanjut, itu mengenai cantik Jadi Pramugari harus cantik? Tidak ada persyaratan yang kayak gitu Siapa yang bisa menentukan cantik atau enggak Pramugari harus menarik? Iya Menarik yang dimaksud ini apa Kak Sheryl? Menarik itu punya kelebihan Setiap Pramugari itu Pasti ada sesuatu kelebihan yang dia punya Makanya dia bisa bekerja sebagai Pramugari Contohnya apa Kak Sheryl? Dia bisa berbahasa Bisa berbahasa asing Itu kelebihan Dia bisa berkomunikasi dengan baik Komunikasi dengan baik yang aku maksud adalah Mengerti maksudnya orang Dan dia juga bisa menyampaikan pesan Ketika penumpang minta minum Pesan yang penumpang minta minum Dia ngantarinnya minum Bukan makan gitu Jadi nyambung gitu ya Maksud aku Si A minta Minta sesuatu Yang dikasih harus sama Tidak boleh Si A minta selimut Dikasihnya bantal Itu kan beda Nggak nyambung Nggak bisa jadi Pramugari Tidak bisa Karena Pramugari Apalagi di pesawat Untuk keamanan dan sebagainya Dia harus nyambung Kalau diajak bicara Jadi cantik saja Tidak cukup guys Oke Kita lanjut teman-teman Nah Kita masih dalam konteks menarik Menarik itu seperti apa Menarik itu punya kelebihan Jago bahasa itu kelebihan Punya pendidikan tinggi itu kelebihan Berpenampilan baik Maksudnya rapi Bersih Bisa mendandani diri Itu kelebihan Apalagi kelebihannya Bisa datang tepat waktu Jujur Disiplin Bekerja sama dengan tim Bisa diandalkan Dapat dipercaya Bertanggung jawab Itu kelebihan Kelebihan itu banyak Ya teman-teman Kalau aku ngeraikan disini Itu kita videonya Cuma kelebihan saja Tidak ada ke video lain Oke gitu Nah lanjut nih Menarik Apakah pramugari harus menarik Iya menarik Seperti yang aku bilang tadi Punya banyak kelebihan Ya gak harus banyak Salah satu dari itu aja Kalian punya Itu udah oke banget Udah luar biasa banget Nah gimana kalau Soal bekas luka Boleh gak pramugari Punya bekas luka Sekarang Kalian jawab sendiri Pada diri kalian masing-masing Aku akan memberikan kalian Beberapa pertanyaan Yang pertama Dimana posisi bekas luka Yang kalian punya Contoh Maaf ya Apabila itu bekas luka Ada di bagian payudara Ketiak Perut Punggung Punggung bagian agak ke bawah Kemudian Paha Selangkangan Atau mungkin Paha agak tinggi Dekat selangkangan Kalau lukanya Atau bekas luka tersebut Ada di area tersebut Ya tidak masalah Gak mungkin dong Saat rekrutmen Atau interview Buka dulu bajunya ya Saya cek Mana bekas lukanya Tidak seperti itu Teman-teman Nanti Pada saat Kain rekrutmen Akan menggunakan Kemeja lengan pendek Maaf guys Kedua Kain akan pakai Rok selutut Nah selama Luka itu Tidak keluar Dari situ Tidak menonjol Tidak mengundang Perhatian Tidak akan menjadi Masalah Tapi Kak Sheryl Gimana kalau lukanya Terlihat Kalau lukanya Di sini Gimana Kalau lukanya Di pipi Gimana Kalau di kening Kalau di leher Kalau di Di bawah lutut Atau di Bagian-bagian Terlihat Gimana Nah Gini teman-teman Solusinya adalah Selama kalian bisa Coba hilangkan Itu hilangkan dulu Gitu ya Pertanyaan itu Pertanyaan itu Bukan Harusnya Bukan kalian Lemparkan kepada Aku Tapi kalian Lemparkan kepada Para dokter Dok Saya punya bekas luka Tolong bantu saya Untuk hilangkan Kalian mau tanya Sepuluh pramugari pun Tolong dong Bantu aku Cari Cara untuk Menghilangkan bekas luka Ini gak bisa Mereka tuh pramugari Bukan dokter Gitu Banyak banget Kak Sheryl Bagi dong Tips-tips Buat hilangin luka Tidak semua Pramugari punya bekas luka Seandainya pun punya Bekas lukanya Belum sama dengan kamu Jangan pakai Cara yang orang lain pakai Apalagi dia bukan dokter Misalnya Si A membagikan tips Cara menghilangkan Bekas luka Pastikan bekas luka Yang dihilangkan Itu sama dengan luka kalian Jangan sampai Kalian pakai Obat asal-asalan Malah menambah Bekas lukanya Yang tadinya kecil Jadi besar Gitu Aku sarankan Tanya kepada dokter Yang memang profesional Khususnya dokter bagian kulit Atau dokter umum Siapa yang penting Dia memang ahli di bidangnya Dok saya punya bekas luka Di pipih Ini hilangkannya Ini gimana Karena orang yang Luka di pipih Ini ada banyak gini Luka jatuh kecelakaan Terus dijahit Jadi luka bekas jahit Ada orang luka Bekas gigit nyamuk Gatal Jadi bekas luka Hilangkan gimana Itu beda Setiap orang Pasti beda Bekas lukanya Karena apa Dan obat yang mereka butuhkan Pun berbeda Hanya dokter Ataupun ahlinya Yang bisa menentukan Obat apa yang harus kamu pakai Aku sarankan Kalian cari ke ahlinya Atau dokter Untuk menghilangkan bekas luka tersebut Kalau rekrutmennya Rekrutmennya besok Gimana kak Ini besok nih kak Rekrutmennya Gak mungkin bisa hilang Ya pede aja Bisa pakai beda Kalau di bagian lain Yaudah Untuk sementara Jangan fokus ke bekas luka itu Tetap kalian Kalian udah tau punya bekas luka Kalian tetap datangkan ke dokter Cari cara buat Menghilangkan bekas luka tersebut Tapi tetap Kalian Ini udah tau besok Ini mau rekrutmen Fokus pada kelebihan kalian Bangun rasa percaya diri kalian Kalian punya dua pilihan Mau datang dengan Apa ya Dengan Penuh rasa minder Aduh gimana aku punya bekas luka Atau kalian mau datang Penuh percaya diri Dengan kelebihan yang kalian punya Bekas luka Aku mah kecil Cuma disini doang Bisa ditutup pakai bedak Tapi aku jago bahasa inggris Misalnya Nah tonjolkan kelebihan kalian Pede aja dulu Urusan Gini teman-teman Nantipun Ketika tim HRD Atau rekrutmen Melihat bekas luka kalian Tidak semudah itu Ibunya bekas luka Di pipi kamu keluar Ya kamu gak bisa Jadi pramuka Di bekas lukanya Di pipi Gak seperti itu juga Mereka akan Interview dulu Kamu ada bekas luka ya Di pipinya Itu pipinya kenapa Oh iya Kamu jelaskan Itu kesempatan buat kamu Ya mbak Ini kemarin Saya jatuh Dari motor Memang sih ada bekas luka Tapi saya udah konsultasi Kok ke dokter Ini sebentar lagi Hilang Saya udah pake obat Ini 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 saya sedang dalam perawatan Itu Jawaban yang keren Nanti kalau kalian interview Kaki kamu kenapa Kok ada bekas koreng Iya kak Jadi dua tahun lalu Saya pernah jatuh dari motor Sekarang saya lagi Proses pemulihan Saya lagi konsultasi Dengan dokter Sebentar lagi Hilang Nah keren banget kan Jangan sampai Kekurangan-kekurangan Itu bikin kalian Itu kenapa bekas luka Ya kak gak tau nih Jadi dua tahun lalu Saya jatuh Tapi ya itu kak Gak hilang-hilang Tim rekrutmen langsung Dia mah gak ada usahanya Gitu ya Jadi fokus aja Sama kelebihan kalian Kalau kekurangan kalian kan Udah punya solusinya Kamu punya Kamu punya bekas luka ya Iya Tapi tenang mbak Saya udah dalam proses Perawatan sebentar lagi Hilang Wah tim rekrutmen langsung Keren nih anak nih Dia udah tau Kekurangan dia Udah punya solusi Untuk kekurangannya dia Itu yang dicari Buat masalah tuh gak apa-apa Buat salah tuh gak apa-apa Tapi bagaimana Menyelesaikan masalah itu penting Nih Di pesawat terjadi kebakaran Terjadi Ada masalah nih kan Ada api ini di pesawat Masalah gak Siapa yang bisa tau nih Akan-kan ada kebakaran Masalah itu datang gak apa-apa Tapi gimana cara Menyelesaikan api ini Biar mati Itu yang penting Nah Pramugari lah disitu Yang berperan penting Gitu ya Bagaimana cara kita Menyelesaikan masalah Itu lebih penting Daripada masalah itu sendiri Bisa nangkap gak Sampai disini Ada kebakaran di pesawat Masalah gak Ya masalah Gak apa-apa Gak apa-apa Siapa yang tau Siapa yang bikin Siapa yang mau ada api Tapi kalau udah terjadi Gimana Ya cari solusinya Gitu Jadi Pas ada api Bukan yang kita ngomong-ngomong Eh gimana sih Kok ada api Kok kebakaran Bukan itu yang dimau Tapi Wih ada api Langsung ambil tuh Alat pemadam Langsung disemprot Itu yang kita cari Semoga sampai disini Kalian paham deh Poin penting Yang ingin aku sampaikan Kalau udah bekas luka Gimana Ya dihilangkan Gitu Hilangkannya gimana Konsultasi ke dokter Kalau belum hilang Gimana Ya sudah Ini kan dalam proses penghilangan Nanti pun Mereka kan kayak sih Oh kamu udah bekas luka Di pipi ya Jangan lupa ya Nanti Kalau kamu udah kerja Atau apa Bisa itu di laser mah Untuk sementara Tutup dulu pakai bedak Kalau mereka udah suka Dengan attitude kamu Kalau kamu udah nunjukin Kelebihan kamu Kekurangan kamu Yang besar Bahkan bisa mereka Tutup-tutupin Karena kelebihan kamu Yang luar biasa Sekarang pilihan kamu dua Mau percaya sama Kelebihan kamu Atau mau fokus Sama kekurangan kamu Punya kekurangan Boleh enggak Boleh Tapi bagaimana Cara kamu menutup Kekurangan kamu itu Penting Gitu Bagaimana kamu bisa Mengakali Kekurangan kamu itu Atau aib kamu itu Jangan sampai Orang tuh fokus ke situ Gimana caranya Paham gak Sampai disini Teman-teman Jadi kalau punya Bekas luka Atau jangan Aduh gak bisa Mas saya jadi Pramugari ada Bekas luka Itu kamu udah Menyerah sebelum Berperang Teman-teman Semuanya ya Kembali lagi Kita ke topik kita Bahkan bekas jahit Zaman sekarang Bisa dihilangkan Dengan laser Banyak Oh jaman udah canggih lah Jangan Jangan menyerah dulu lah Semangat 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 Terus lanjut Masalah menarik Nah berpenampilan menarik Ini penting Menarik tuh Seperti yang aku bilang Punya kelebihan Nah selain Apa Kelebihan-kelebihan Yang aku sebutkan Perawatan diri tuh Penting teman-teman ya Perawatan diri tuh Sangat-sangat penting Bagi seorang pramugari Kenapa Nah Kenapa ini Yang harus dijawab Kenapa pramugari harus Berpenampilan rapi Kenapa pramugari harus Berpenampilan menarik Menurut aku Karena kita bekerja Di dunia servis Gak cuma pramugari Kita memberikan jasa servis Pegawai bank Terus Para SPG Misalnya itu juga Mereka berpenampilan menarik Gak cuma jadi pramugari menarik Bekerja Bekerja di kantor Bekerja dimanapun Hampir setiap tempat sekarang Berpenampilan menarik Itu penting Rapi Bersih Nah Cantik aja gak cukup Wajahnya cantik Tapi bajunya kusut Itu masalah Kalau misalnya Kalian ngerasa Ih kayaknya Wajahku gak secantik sih Eh tapi Eh tapi Jangan salah Aku mah kalau berangkat kerja Nyetrika seragam Aku mah rapi Wangi Aku sebelum berangkat kerja Mas ikat gigi dulu Jadi kalau ngomong gak bau Aku kalau mau berangkat kerja Mas semprot dulu ketiak ya teman-teman Jadi pas bekerja Gak ada tuh orang ngomongin Isi Ah bau ketiak No Itu penting Itu bagus banget Itu hal-hal yang harus Kalian tanamkan pada diri kalian Gitu Bukan hanya Aduh aku gak cantik nih Gimana ya Aduh dia mah cantik banget ya Kalau kalian cantik bau ketiak Ya percuma Iya enggak Nah menjaga kebersihan Itu penting teman-teman Nah gimana cara kalian merawat diri kalian Gimana kalian tutur bahasa kalian Itu juga penting Jangan sampai Kan kalian udah tau ya Di jasa servis Belajar dari sekarang Pake bahasa tuh yang baku Aku tuh udah Beruntungnya aku Saat aku di asrama tuh Aku udah belajar bahasa Indonesia Jadi di asrama aku tuh Wajib berbahasa Indonesia Yang baik dan bener Jadi Sampai aku kerja tuh Kadang-kadang orang Si Israel mah Kalau ngomong baku banget ya Aku emang kayak gini Gak bisa Aku tuh dirubah-rubah Seperti yang Logo-logo itu susah banget Buat aku tuh susah banget Teman aku tuh ngomong Logo-logo Aku yang kayak Ya aku tidak di circle kalian Karena ya tidak nyambung Aku udah terbiasa dengan Bahasa-bahasa yang baku Tapi menurut aku Itu kelebihan aku gitu Aku gak takut Gitu gini ya Ya Aku gak malu Karena gak bisa Gak sebahasa dengan mereka Aku gak malu Karena ya memang Aku seperti ini Gitu Gimana ya menjelaskannya Tapi ya kayak gitu lah Nah kurang lebih Seperti itu lah Teman-teman ya Udah agak panjang Videonya Takutnya kalian bosan juga Semoga kalian bisa Nangkap penjelasan dari aku Tapi memang Saran dari aku Fokus sama kelebihan kalian Mengetahui kekurangan itu penting Cari tahu kekurangan kalian Tapi Cari solusinya Bagaimana untuk Menyelesaikan kekurangan tersebut Aku gak jago Bahasa asing Caranya gimana Les bahasa Gak usah ditanya lagi ya Belajar dari Youtube Gak harus les Bisa belajar dari mana Youtube Youtube Banyak sekali ya Orang bisa jago Bahasa asing Cuma dari Youtube Jadi Itu Mau gak mau Ajar nih pertanyaannya Kalian mau belajar atau enggak Itu Cuma itu doang Aku gak bisa nih Bahasa Inggris Ya udah banyak Mal jual buku Bahasa Inggris Youtube Bahasa Inggris Semua ya udah ada Pertanyaan kalian mau buka atau enggak Itu doang Oke Ya seperti itulah teman-teman Percakapan kita udah panjang banget Dan sekarang udah malam Jadi sebelum aku menutup video ini Aku mau kalian semua menemani aku Buat bersih-bersih wajah Karena seperti yang aku bilang Menjaga penampilan Menjaga diari Itu penting banget Perawatan itu penting banget Bukan hamin satu rekrutman Tapi Sebelum Atau mulai Sejak dini Sejak besok Silahkan kalian order Segala jenis produk Perawatan Untuk menjaga kulit Untuk merawat diri kalian Untuk mempercantik diri kalian Membuat diri kalian Lebih menarik Itu penting ya Nah sekarang Aku mau bersih-bersih muka dulu Bentar guys Oke teman-teman Sekarang kita lanjut dulu ya Bersih-bersih Wajah Sebelum tidur Karena ini sudah malam Yang pertama Aku mau lepas softline dulu Oke Jadi inilah mata asli saya Oke Sekarang aku mau bersihin wajah Terlebih dahulu ya Oke Nih Kalau base makeup Contohnya ya Merawat diri Bersihin dulu nih Makeup-makeup Sebelum tidur Karena ini berpotensi Untuk membuat jerawat Menambah jerawat Bikin wajah kusam Itulah pentingnya Kita merawat diri Membersihkan Gitu teman-teman Kalau kalian mau jadi Pramugari Jangan terlalu berpikir Terlalu jauh Jangan terlalu banyak Apa yang negative thinking Jangan terlalu banyak Ngerendahin diri sendiri Lebih baik Terbanyakin Belajar Daripada banyak-banyak Ngerendahin diri Lebih baik Meningkatkan Kualitas diri Supaya diri kalian tuh Lebih berharga Kalian lebih percaya diri Kalian biar lebih Pede saat recruitment Mau ngapain Harus ngapain Biar lebih pede Nah itulah pentingnya Kalian punya teman-teman Yang bisa mendukung Kemampuan kalian Pentingnya teman-teman Yang bisa mendukung Cita-cita kalian Penting banget Cari circle Atau teman-teman Yang memang Apa ya Cocok dengan diri kalian Selanjutnya Aku mau pakai Sabun wajah Jangan lupa Abis dibersihin Terus kita juga Harus double cleansing Jadi kita pakai Sabun cuci wajah Disini aku pakai Yang acne facial wash Dari scarlet Kenapa aku pakai Yang acne Ini memang ada beberapa Mungkin gak bisa terlihat Di kamera Karena jerawat aku tuh Kecil-kecil gitu Bintik-bintik Kalau kalian Gak berjerawat Jangan pakai Yang acne ya Karena scarlet ini Dia tuh punya Banyak sekali jenis Apa produk Sesuai dengan Jenis kulitnya Contohnya aja Untuk serumnya tuh Aku punya banyak banget Aku mau kasihin ke kalian Ini teman-teman Serumnya aja tuh Aku sampai punya Tiga Biasanya aku pakai Sesuai dengan Kebutuhan aku Kalau kulit aku lagi jerawat Biasanya aku pakai Yang acne Aku tuh udah tahu Masa-masa wajah Aku berjerawat nih Kalau udah mulai berjerawat Biasanya tuh Aku pakai Skincare yang Skincare yang acne Nah disini aku mau pakai Yang ungunya dulu nih Warnanya ungu Buat facial wash Yang acne Atau yang untuk jerawat Kalau kalian gak berjerawat Gimana Kak Sheryl Ya pilih produk Yang tidak berjerawat Untuk scarlet Kenapa aku suka scarlet ya Dari segi sisi harga nih Kasih lu Gujunya besar Beli lah yang mahal Gak semuanya yang mahal tuh Bagus Atau cocok Dengan kita ya Jadi pilih lah yang Menurut aku sih Yang memang cocok Dengan kulit wajah kalian Untuk scarlet Menurut aku udah cocok Kok di kulit wajahku Udah bagus banget Udah glowing banget Jadi buat apa Kalau yang murah aja Yang terjangkau aja Udah cocok di kulit Ngapain yang mahal-mahal Iya gak sih Kita bisa save budget kita Buat beli emas Buat perawatan yang lain Dan banyak hal Oke aku mau Bilas wajah dulu guys Nih Baru pake sabun aja Udah glowing Bingit Bentar ya guys Cuci muka dulu Oke guys Jadi sekarang Udah selesai cuci wajah Aku mau Lanjutin Menggunakan serum Sama ya Aku masih pake yang di acne Karena memang lagi mulai jerawatan Nanti kalo udah gak jerawat Tidak pakai yang acne lagi Kita tunggu dulu temen-temen semuanya Sampai kering Setelah kering Kita akan lanjut Menggunakan Creamnya Sambari menunggu Kita sambil ngobrol aja Yang mengenai cream Untuk Pagi dan malam ini Supaya temen-temen juga Kalo misalnya Mau nyari produk Bisa punya Apa ya Pilihan gitu Nah kalo aku tuh selalu beli cream Pagi dan malam Kenapa Karena menurut aku penting sih Kalo kita pake satu Masalah gak Gak apa-apa sih Kalo mau beli satu dulu Tapi kalo kita pake dua Gimana Yang lebih maksimal Gitu hasilnya Nah untuk yang malam tuh Dia warnanya lebih ke pink Pink gini Pink ungu gitu Tapi kalo yang pagi Dia ada tulisan day creamnya Itu dia warnanya putih ungu Lihat ya temen-temen Jangan sampe kebalik Jadi pas mau pake produknya Harap dibaca Terlebih dahulu Temen-temen Jadi jangan pake asal-asal Untuk isinya Warnanya mirip-mirip ya Ini yang night cream Aku kasih ke kalian liat Untuk yang night creamnya Aku langsung aja oles ke wajahku Soalnya udah mulai kering juga Ini Pakainya jangan terlalu banyak ya Jangan terlalu sedikit juga Jangan pelit juga Biasanya aku pake dari tutupnya Kayak sayang gitu loh Kalo dia terbuang Biasanya Biasanya kalo malemnya aku pake cream Paginya menurut aku ya Wajah aku tuh kayak lebih kenyal gitu lah Lebih glowing Tapi kalo aku gak pake cream Kayak apa ya Kayak kurang gimana gitu Kalo bangun tidur Kayak kurang cantik gitu ya Nah ini untuk cream malamnya Udah aku apply Untuk cream paginya Atau cream siangnya Atau day creamnya Warnanya tuh mirip Kayak gini Kalian pakenya nanti pagi Sama serum dulu Baru pake creamnya ya Cuci wajah juga Cuci wajah dulu Terus pake serumnya Terus pake creamnya Nih temen-temen Aku mau ngasih tau ke kalian juga Yang aku suka dari Scarlett Itu dari Segi botol-botolnya mereka nih Botol-botolnya tuh super kecil Kecil tuh maksudnya Mudah dibawa ya Size travel gitu Tapi gak kecil banget Kalo kan ada cream yang kecil banget Kadang-kadang cepet habis juga Nah kalo Scarlett nih Dia tuh kayak Isinya banyak ya Tapi botolnya gak gede gitu Ada juga botol yang gede Tapi dalamnya tuh kecil Kalian tau gak sih Nah kalo Scarlett tuh gak ya Dia sesuai lah Sesuai kebutuhan Terus untuk jenis botolnya tuh Dia kayak kaca gitu Jadi agak premium ya Gak plastik Nah terus disini tuh Ada botol serumnya Serumnya aku punya tiga Botolnya mirip Kaca juga temen-temen Cantik banget Warna dan desain mereka juga menarik Untuk botol sabun Ini yang paling sabun sih Siapa sih Facial washnya Iya sabun wajah ya Menurut aku Scarlett tuh Botolnya sangat-sangat oke banget Buat aku yang suka berpergian Terbang Atau pindah-pindah kota Ini tuh simple banget guys Botolnya gak makan Banyak tempat Aku paling gak suka deh Botol-botol yang Gede-gede Atau yang bulet Tapi gede gitu Atau bentuknya gak jelas tuh Ribet deh bahwanya Tapi kalo ini Ini tuh mereka Kalo digabung Jadi satu tuh super kecil Aku aja kayak Satu tangan aja Bisa megang mereka semua nih Mana Beli Ini tuh udah semua produk Di tangan aku guys Keren banget sih I love Scarlett so much Nah buat kalian yang mau beli produk Scarlett Ataupun produk kecantikan lainnya Harap dicek dulu Akun-akun tempat kalian beli Pastikan produknya asli Jangan sampai kita mau cantik Malah jadi jelek Karena kita gak Baca-baca Atau gak lihat dulu Tempat belinya Seperti apa Kalo kalian mau beli Scarlett Aku sarankan langsung Di Scarlett officialnya Ataupun di toko-toko Yang memang dipercaya Seperti di mall Atau toko-toko supermarket Yang udah jelas Identitasnya ya Jadi jangan sampai beli Yang produk-produk palsu Apalagi kalo harganya Jauh banget Dari harga asli Harga pasaran Itu perlu kalian Pertanyakan Kenapa harganya bisa Semurah Atau semiring Itu harganya ya Sampai disini Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Semoga kalian suka Dan tidak bosan Dengan video-video aku Next Komen di bawah Kita bikin video apa Atau pertanyaan apa Yang kalian ingin aku jawab Terima kasih Jangan lupa follow instagram aku Sheryl 1010 Terima kasih Bye